Intro Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 yang berisikan tentang desa diamanatkan bahwa pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Berkenaan dengan hal tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Desa No. 5 tahun 2016 tentang pembangunan kawasan perdesaan. Dan dalam rangka mengawal implementasi pembangunan kawasan perdesaan, Direkturat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan Kawasan Perdesaan atau RAKORNAS PKP dengan tema memperkuat sinergitas pusat dan daerah dalam pembangunan kawasan perdesaan. RAKORNAS ini diselenggarakan di The Sultan Hotel and Residence, Senayan, Jakarta. RAKORNAS kali ini dihadiri dan dibuka secara langsung oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sanjoyo. Dalam memberikan keterangannya, Menteri Desa Eko Putro mengatakan bahwa semua pihak desa telah berkomitmen untuk membangun desanya masing-masing. Ia juga mengatakan bahwa dalam kurun waktu 4 tahun ini, pemerintah telah berhasil dan mampu membangun infrastruktur desa dalam skala yang sangat masif, yang belum pernah terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia. Pemerintah Pembangunan Masa Semua ini menjadi banyak perhatian negara-negara sahabat. 4 tahun ini kita sudah mampu membangun infrastruktur desa dalam skala yang sangat masif, yang belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Bahkan kemarin di acara annual meeting IMF sama World Bank juga, model pembangunan kita yang sangat masif itu menjadi perhatian banyak peserta. Bahkan setiap acara-acara desa pasti penuh. Nah tentunya pembangunan infrastruktur yang sudah cukup ini kita mesti move on, mesti masuk ke pembangunan pemberdayaan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi. Makanya koordinasi ini adalah untuk memastikan semua daerah mencontoh daerah-daerah yang sukses untuk move on beyond dari infrastruktur. Untuk melihat model-model yang kita yang begitu banyak untuk pemberdayaan ekonomi. Kita ribatkan semua stakeholder, kementerian terkait di kabinet ini, dunia usaha, perbankan, dan tentunya yang paling penting komitmen dari keparah daya. Selain Menteri Desa hadir pula sebagai pembicara, staf khusus Presiden bidang ekonomi Ahmad Erani Yustika, dan Bupati Mesuji Lampung untuk memberikan paparan di depan para peserta rapat. Dari Jakarta Timurutan Triberata TV, Salam Triberata!